Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faru Fahrul Hari ini saya ingin kasih tips yang sangat bermanfaat Buat teman-teman yang masih pemula tentunya Ini adalah tips yang sangat kecil, simple ya Bahkan ini disepelekan orang Namun efeknya buat si bunga aglonema ini sangat besar sekali Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui Apa yang saya lakukan pada bunga aglonema Silahkan lihat video ini sampai dengan selesai ya Nah, bunga aglonema ini tentunya sudah saya melihat beberapa kali ya Karena saya tidak mau mengganti Supaya teman-teman bisa melihat Sewaktu saya menanam, sewaktu saya melakukan penyemprotan hama Pemupukan juga ya, dan kondisinya sudah seperti ini Baiklah, kita akan mulai dulu Dengan bunga aglonema yang masih kecil ya Yang ini, ini sebenarnya bukan kecil ya Dulunya sudah besar Sudah saya potong ya Jadi, di sini masih ada bekas batang hidukannya ya Seperti ini Nah, jadi yang tumbuh ini adalah ini tunas yang baru ya Untuk kita merawat bunga aglonema Sebenarnya ini ada saling keterkaitan Antara satu hal dengan hal yang lainnya ya Misalnya seperti ini Teman-teman harus benar cara melakukan pembukan Teman-teman juga harus benar melakukan penyeraman Teman-teman juga harus benar ya melakukan penyemprotan Jadi, itu harus ada saling keterkaitan ya Jadi, untuk menjaga media tanam, walaupun media tanamnya sudah benar Kita juga harus menjaga media tanam yang seperti ini ya Kita harus mencongkel seperti ini Supaya apa Ini, media tanamnya ini sudah lama ya Sudah lama kali ini media tanamnya Jadi, walaupun dulunya gembur Dicampur dengan sekam padi ataupun sekam mentah Coba teman-teman lihat kondisinya seperti ini 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 bukan keras ya Tapi dia sudah Apa namanya ini ya Sudah mengendap ya Kalau sudah mengendap seperti ini Jadi, sekali hujan Macam malam tadi Beberapa malam yang lalu juga ada hujan ya Jadi, media tanamnya sudah seperti ini Ini banyak sekali menyimpan air ya Makanya kita harus congkelkan seperti ini Untuk mencongkelnya teman-teman Boleh menggunakan apa saja ya Yang penting tanahnya harus dicongkelin seperti ini Supaya Airnya ini mudah ditiriskan ya Atau dengan kata lain ini media tanamnya ini tetap poros Kalau tidak teman-teman buat seperti ini Walaupun hal yang lainnya sudah benar ya Sudah teman-teman jaga Dengan sebetulnya baiknya Tapi media tanamnya ini Menyimpan banyak sekal air seperti ini Ini akan mengalami busuk batang Nah, kalau sudah busuk batang Nanti daunnya kuning dan akan mati Nah, di sebelahnya juga Ini media tanam yang sudah lama ya Ini sudah mengendap ya Sudah seperti ini Ini kalau kita tidak congkelin Hujan lagi ya Kadang-kadang kita nyiram lagi Di sini memang benar-benar banyak sekali Menyimpan air Dan ini pasti busuk akar juga Busuk batang juga Kalau sudah seperti ini Tidak kita gemburkan lagi Dengan cara dicongkel seperti ini Apapun racun pengisida Yang kita gunakan Ini tidak akan berhasil ya Karena masalahnya adalah Bukan pada bugisidanya ya Tetapi pada media tanamnya Yang banyak sekali air Namun untuk media tanam Yang belum begitu lama Seperti ini Ini tidak usah diapa-apain ya Karena dia masih poros air Kemudian saya sarankan Buat teman-teman yang masih pemula Yang ingin memiliki Ataupun ingin membeli bunga aglonema Berusahalah untuk mendapatkan Informasi yang benar Dalam hal merawat bunga aglonema Agar tumbuh subur ya Karena jika teman-teman salah Melakukan perawatan Maka teman-teman akan rugi ya Karena nanti orang budidaya aglonema Kita budidaya por Jadi pornya di budidaya Tidak akan bertambah juga Dan yang terakhir Tak pernah lupa Saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah melihat video ini Sampai dengan selesai Karena tanpa kalian Saya juga tidak akan hadir disini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh